Sementara itu sedikitnya dua sekolah dan pemukiman warga yang berada di Kecamatan Pontianak Utara terendam banjir setinggi 1 meter. Sejak terendam banjir, sekolah terpaksa diliburkan. Akibat hujan deras serta meluapnya air sungai Kapuas menyebabkan SMP Negeri 28 dan SD Negeri 33 yang berada di Kecamatan Pontianak Utara terendam banjir setinggi 1 meter pada minggu siang. Selain sekolah, banjir juga merendam sejumlah pemukiman warga di kawasan desa Bentasan Kelurahan Siantan Hulu. Ketinggian air mencapai hingga 50 cm. Untuk sementara waktu, warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing dan belum mau mengungsi. Lurah Siantan Hulu Tirta Arifin mengatakan, sebagai bentuk antisipasi saat ini telah dibuka posko pengungsian yang dipusatkan di kantor Lurah Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Yang terdalam saya lihat sekitar 50 cm. Untuk beberapa rumah juga memang kurang lebih 10-15 cm memang ada yang masuk ke dalam rumah. Di dalam tadi sudah kita lihat juga di sekolah juga itu yang memang agak dalam, mungkin di dalam bisa sampai 80 atau 1 meter. Kita sudah arahkan, kalau memang warga ada yang ingin mengungsi, kami sudah buka posko di kelurahan dari BPBD juga sudah siaga. Kalau memang ada warga yang mengungsi untuk menyiapkan logis-logisnya, cuma kita arahkan kayaknya warga lebih banyak memilih untuk tinggal di rumahnya masing-masing. Seperti diketahui bahwa sejak Kamis malam, sebagian besar Provinsi Kalimantan Barat diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Hal ini berdampak pada meluapnya air sungai yang menyebabkan banjir di sejumlah kabupaten kota. Dari Pontianak, UUN Junior melaporkan.